Intro DPRD Banjermasin masih menyisakan 3 buah rancangan peraturan daerah di tahun 2020 Pembahasannya masih belum selesai atau masih berjalan hingga awal bulan tahun 2021 ini Raperda tersebut ada yang berasal dari legislatif maupun eksekutif Raperda yang belum tuntas dibahas adalah Raperda RTRW, Pariwisata Halal, Wan Perubahan Status PDAM Bandar Masih Banjermasin DPRD Banjermasin masih menyisakan 3 buah rancangan peraturan daerah di tahun 2020 Raperda tersebut ada yang berasal dari legislatif maupun eksekutif Namun pembahasannya masih belum selesai atau masih berjalan hingga awal bulan di tahun 2021 ini Sedangkan 3 buah raperda yang belum tuntas dibahas tersebut adalah Raperda RTRW, Pariwisata Halal, Wan Perubahan Status PDAM Bandar Masih Banjermasin Wakil Ketua DPRD Banjermasin Matnor Ali Epoi Takuni Prima TV jelang tengah hari Rabu 6 Januari 2021 Mada akan sesuai dengan keputusan rapat pari purna, maka ketiga raperda yang belum tuntung tersebut akan diberikan waktu atau tambahan waktu penyelesaiannya hingga 2 bulan mendatang Mengenai Raperda Pariwisata Halal, Wan Perubahan Status PDAM Bandar Masih Banjermasin Ujar Matnor Ali Epo, kadada regulasi aturan yang harus ditunggu Sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan dalam peripurna, maka bisa dipastikan terselesaikan dalam 2 bulan Sedangkan raperda RTRW, pembahasannya dilakukan sesuai dengan tahapan Sehingga masih ada toleransi walaupun belum bisa terselesaikan dalam 2 bulan mendatang Pembahasannya itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang pertama, tahapan pertama harus ada persetujuan substansi Nah setelah keluar substansi itu, pembahasan perdaannya itu harus dilakukan selama 2 bulan Nah kemudian itu selesai, kalau seandainya belum selesai juga 2 bulan, berapa itu harus diserahkan oleh pemerintah kota Itu ditarik pemerintah kota, itu aturan Nah artinya selama 2 bulan pemerintah kota tidak membereskan juga dalam hal pembahasannya itu Berarti itu harus ditangani oleh Menteri ATR, Menteri Pertanahan Nah ini seperti tahapan-tahapannya, jadi kita berharap jangan sampai tahapan itu terjadi gitu ya Artinya habis dibahas di Pansus, masalah RTRW Matnor Ali Epo menyatakan, sesuai dengan ketetapan dalam rapat peripurna Maka unsur pimpinan akan selalu melakukan evaluasi pada 3 buah rapat perda ini Jika nantinya melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan diberikan teguran melalui surat Di tahun 2021 ini, akan dibuatkan standar operasional prosedur penyelesaian urgensi Salah satunya yang berkaitan dengan penyelesaian Pansus Karena sesuai dengan SOP yang ada, Pansus diberikan batasan waktu Selawas 2 bulan untuk menyelesaikan rap perda menjadi perda Bila masih belum selesai, maka diberikan tambahan sebulan Matnor Ali Epo menambahkan, bila masih belum selesai dalam kurun waktu setahun Maka akan diambil alih oleh Bapak Pemperda Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagi 120 Pansus itu kan harus selesai, apabila memang tidak selesai dalam satu tahun Itu akan diambil alih oleh Bapak Pemperda Nah, kemudian dalam PP12, sebenarnya Pansus itu bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran Ya, dalam satu tahun anggaran itu harus selesai Pansus Dalam satu tahun anggaran itu misalnya 12 bulan tidak boleh memasuki seperti tahun sekarang Ini tahun dulu diburu, kemudian lagi akan memasuki pada tahun 2021 Sebenarnya dalam PP12 tidak berkenan seperti itu Harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran Seperti itu Matnor Ali Epo berharap ketika Pansus tersebut bisa terselesaikan sesuai dengan batas waktu Sehingga bisa secepatnya dipadipurnakan dan dapat diterapkan menjadi peraturan daerah Di Banjarmasin Pansus tersebut menerbyan